9 Star Hegemon Body Arts Season 483, Cakar Astral Ketika Monian melihat Longchen, dia terpental dari tanah seperti pegas, dan ketika dia selesai berbicara, dia merasakan angin puyuh dan duduk di tanah. Cepat dan tarik ke bawah. Untuk menyelamatkanmu, separuh hidupku akan dikonsumsi olehmu. Saya tidak tahu apakah kekuatan kutukan ini akan mempengaruhi latihan saya di masa depan. Longchen tidak marah. Has. Monian pusing untuk sementara waktu. Justru karena dia baru saja mencabut kutukannya dan terlalu lemah. Setelah beberapa saat, dia merasa sedikit lebih baik. Meski wajahnya masih pucat, ada sedikit energi di matanya. Monian meraih lengan Longchen dan berkata dengan penuh semangat, Saudaraku yang baik, aku tidak berbohong padamu, Aku memberitahumu bahwa aku menemukan harta yang menghancurkan bumi, di mana sebuah era terkubur, dan itu pasti mengandung rahasia yang luar biasa. Jika kita menggali tempat itu, kita akan berkembang sepenuhnya. Apakah Anda tahu mengapa saya rela dikutuk dan masuk ke tempat itu? Petik 2 Mengapa? Tunjukkan sesuatu. Setelah Monian selesai berbicara, ada satu hal lagi di tangannya. Itu adalah cakar tulang, telapak tangan terhubung ke lengan bawah, lengannya seperti batu giyok, tetapi ada beberapa bintang di atasnya. Begitu muncul, kekuatan bintang-bintang di tubuh Longchen melonjak dengan cepat. Longchen terkejut, ini. Jantung Longchen berdetak kencang. Ini adalah cakar tulang keturunan bintang 9. Di telapak tangannya, ada peta bintang 8. Meski hanya sepotong tulang, ia mengandung kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu. Saya dikutuk hanya untuk mendapatkannya. Tidak salah jika Anda mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan saya. Monian tersenyum. Tidak ada ketidakadilan, tidak ada ketidakadilan, tidak ada ketidakadilan sama sekali. Longchen mengambil cakar tulang ini di tangannya, merasakan kekuatan bintang mengalir di dalamnya, dan sangat bersemangat. Berdengung. Cakar tulang jatuh ke tangan Longchen, dan tampaknya memiliki perasaan Longchen, dan bintang-bintang di atasnya mulai beresonansi dengan kekuatan bintang-bintang Longchen. Ini adalah lengan keturunan sembilan bintang tingkat Sein Surgawi. Anda dapat memperbaikinya. Untuk Anda saat ini, ini adalah harta karun. Kata Kian Kunding. Longchen mengangguk. Nyatanya, Longchen tidak perlu memperbaikinya. Setelah cakar tulang beresonansi dengan kekuatan bintang Longchen, mereka mulai berubah menjadi titik cahaya bintang, membungkus lengan Longchen. Segera, lengan Longchen terbungkus cakar tulang, seolah-olah lapisan baju perang melilit lengannya. Tiba-tiba cakar tulang menghilang dan langsung bergabung ke lengan Longchen. Pikiran Longchen bergerak, dan cakar tulang muncul lagi. Longchen mengangkat tangannya yang besar dan melihat peta bintang delapan di telapak tangannya. Jiwanya bergetar, dan dia langsung mengerti bahwa cakar tulang ini adalah warisan yang hanya bisa didapatkan oleh keturunan bintang sembilan. Di telapak tangannya, delapan bintang itu dikelilingi oleh sebuah cincin. Melihat delapan bintang, Longchen merasa jiwanya akan tersedot ke dalamnya. Itu berisi hal-hal paling misterius di dunia. Dengan tingkat kultifasinya saat ini, sepertinya tidak ada yang memenuhi syarat untuk memahaminya. Om! Longchen meraih kehampaan, dan kehampaan itu bergetar hebat, membentuk pusaran ribuan mil. Sungguh kekuatan yang menakutkan, sepertinya mampu menghancurkan seluruh dunia. Kekuatan bintang ada di cakar tulang ini, dan kekuatannya diberkati tanpa batas. Jantung Longchen berdetak kencang, dengan cakar tulang ini, dia bahkan bisa menantang langit suci. Hei bagaimana kabarmu? Cukup! Melihat keterkejutan Longchen, Monian tersenyum dan berkata dengan bangga. Kebenaran? Benar-benar cukup sobat. Longchen mengambil ibu jarinya, dan kebenciannya telah hilang saat ini, dan hal-hal yang dia berikan terlalu berharga. Kian Kun Kauldron mengatakan bahwa cakar tulang ini ditinggalkan oleh keturunan tingkat Sein Surgawi bintang 9. Melihat melalui pikiran Longchen, Kian Kun Ding mengingatkan, cakar tulang ini adalah tulang suci, dan dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat mengendalikannya. Jika Anda memaksanya, dengan kekuatan bintang Anda saat ini, Anda hanya dapat memicu paling banyak sepersepuluh dari kekuatannya, atau bahkan kurang, dan kekuatan bintang Anda akan dikonsumsi dalam sekejap. Klau, Anda dapat menggunakannya sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan hidup Anda. Petik 2. Sepersepuluh dari kekuatan, Longchen tiba-tiba kecewa. Tapi mata Longchen berbinar, tidak, itu adalah keturunan bintang 9 dari tingkat Sein Surgawi, bahkan jika itu adalah sepersepuluh dari kekuatan, itu pasti sangat kuat. Longchen, berkemas, ikut aku, bayinya menunggu kita, biarkan orang menunggu terlalu lama, dan hatiku tidak nyaman. Kata Monian. Dengan tubuhmu saat ini, embusan angin dapat menghempaskanmu, jadi mengapa kamu terburu-buru? Longchen berkata dengan suara cemberut, meskipun dia tidak bisa berjalan ketika melihat harta karun itu, tetapi Monian lebih serakah darinya, demi harta karun bahkan tidak membutuhkan nyawa mereka. Ada jarak yang cukup jauh untuk sampai ke tempat itu. Sepanjang jalan, saya perlahan bisa menyembuhkan luka saya. Kuncinya adalah saya tidak akan pernah merasa aman jika saya tidak mendapatkan harta itu. Monian menggelengkan kepalanya. Longchen tidak berdaya, orang ini terlalu tidak sabar, Longchen hanya bisa membawanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Bai Letian. Longchen memberitahu Bai Letian bahwa dia bermaksud menyelamatkannya dengan kekuatan iman, meskipun Bai Letian tidak melakukannya di akhir, tapi cinta ini masih harus diterima. Ketika dia datang ke Bai Letian, Monian dengan hormat menyapanya sebagai junior dan memberinya botol batu giyok putih. Bai Letian tertegun. Ketika dia mengambil botol batu giyok, dia tidak bisa tidak tergerak. Ini adalah sumber transportasi udara. Longchen juga terkejut ketika dia mendengar cairan sumber kiun, dan tindakan Monian terlalu menakjubkan. Cairan sumber kiun adalah sejenis cairan kepercayaan spiritual, yang diringkas oleh kekuatan keyakinan yang paling murni. Kepercayaan umum terhadap cairan ketuhanan adalah esensi asli yang dibentuk oleh dewa atau kekuatan pada awal pembentukannya. Cairan ilahi ini hanya ada dalam legenda dan tidak dapat dilihat dalam kenyataan. Karena apakah itu dewa atau kekuatan? Setelah dihancurkan, kekuatan keyakinan akan menghilang, dan cairan asli transportasi udara akan dipulihkan oleh surga, dan dunia tidak akan dapat melihatnya. Jika dewa dan kekuatan masih ada, dan cairan aslinya dicuri, dewa akan runtuh, sekte juga akan menurun, dan akhirnya hancur berantakan. Hati-hati, Tuan Din, terimalah dengan senyuman. Monian sedikit tersenyum, meskipun kata-katanya sangat rendah hati, tetapi kebanggaan di matanya membuktikan bahwa dia cukup bangga saat ini. Benda ini terlalu berharga, apalagi bagi kami yang baru saja mendirikan benteng, seperti memberi pertolongan di tengah salju. Dalam hal ini, orang tua itu akan menerimanya, kata Bai Letian. Hal ini memang sangat penting bagi Akademi Lingqiao. Ini akan mempercepat keberuntungan Akademi Lingqiao untuk mengakar di pembuluh darah naga di sini, dan itu juga akan meningkatkan kekuatan pedang ilahi Lingqiao. Dari Bai Letian, Longchen membawa Monian untuk menyapa Dragon Blood Legion. Ketika Gu Oran melihat Monian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan memberinya pelukan hangat. Prajurit Dragon Blood lainnya juga akrab dengan Monian, dan mereka maju untuk menyambutnya dengan hangat. Pria Monian ini juga sangat hebat. Setiap orang memiliki hadiah, bahkan Bai Sishi dan Yu King Suan gelombang dan hadiahnya sangat berharga, hampir semuanya adalah harta tingkat prajurit suci surgawi, bahkan Bai Sishi, yang selalu acu-ta'acu, matanya berbinar ketika dia melihat jepit rambut berlapis kaca Phoenix terbang. Sial, dia berpura-pura berada di sana lagi. Melihat penampilan kemenangan Monian, Longchen merasa tidak bahagia. Bos Monian, kapan kamu akan membawa kami untuk menghasilkan banyak uang? Gu Oran mendapatkan banyak bahan magis yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan sangat bersemangat hingga dia ingin memeluk Monian dan menciumnya. Xia Chen juga sangat bersemangat. Dia juga memperoleh bahan prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa bahan ini terlalu maju untuk dikendalikan oleh kultifasinya saat ini. Keduanya menghasilkan banyak uang bersama dengan Monian sebelumnya. Melihat bahwa Monian sangat murah hati, kantongnya seperti tumpah ruah, dan hartanya tidak ada habisnya, dan mereka sangat iri hingga ngiler. Jangan bersemangat, Tuan Gu Oran, kali ini spesial. Saya akan pergi dengan Longchen untuk menginjak piring terlebih dahulu. Jika ada kesempatan untuk menghasilkan banyak uang, dengan persahabatan persaudaraan kita, itu hanya masalah kata-kata. Monian dia menepuk dadanya. Sebelum pergi, Bai Shishi dan Yu King Xuan menyuruh Longchen untuk berhati-hati di sini. Lagi pula, Monian sudah setengah mati sebelumnya, dan mereka semua mendengarnya. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa mereka tidak khawatir. Longchen menganggup dan setuju, dan meninggalkan cukupil untuk semua orang, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dengan Monian dan pergi. Chapter 4822, Terkenal Satu Kali Longchen dan Monian diam-diam meninggalkan Akademi, Monian mengeluarkan dua jimat nafas tersembunyi. Kedua jimat ini telah menguning, dan mereka memiliki suasana zaman kuno. Sekilas, itu bukan produk zaman modern, tak perlu dikatakan, benda ini digali oleh Monian dari suatu tempat. Monian memperkenalkan bahwa jimat nafas tersembunyi semacam ini tidak hanya dapat menyembunyikan nafas, tetapi juga melindungi persepsi rahasia surgawi dan aura, sehingga keduanya dapat menghindari mengintip lembah Pilbrahma. Saudaraku, aku tidak memberitahumu, kamu tidak baik-baik saja sekarang. Saat pertama kali memasuki Kaisar Surga, Anda menjadi sasaran orang-orang dengan berbagai cara. Anda tidak membunuh mayat di depan gerbang sembilan surga. Ini bukan milikmu. Gaya, keduanya mengobrol sambil berjalan, Monian masih harus sembuh, jadi dia tidak bisa berjalan cepat. Setelah Monian dikutuk, dia langsung memikirkan Longchen. Awalnya, dia ingin pergi ke Akademi Lingqiao untuk menemukan Longchen. Untungnya, Longchen sudah datang ke Kaisar Surga. Jika bukan karena Longchen-Chen ada di Kaisar Tian, dan Monian tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai dia melihat Longchen. Setelah Monian dikutuk, dia berlari kencang dan mendengar seseorang menyebut nama Longchen. Alhasil, saat ditanya, pihak lain ternyata yang mengincar Longchen. Monian tiba-tiba merasa kasar dan mencari jiwanya secara langsung. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa Longchen telah tiba di Surga Kaisar. Setelah bertanya dari berbagai sumber, dia mengetahui lokasi Akademi Lingqiao, tetapi ketika dia tiba di lokasi, Longchen dan yang lainnya telah mencapai markas baru. Dalam perjalanan ini, sangat sulit untuk mengejar Monian, tetapi untungnya, ketika dia kelelahan, dia tiba di Longchen. Kamu juga berpikir itu bukan gayaku? Longchen terkejut. Tentu saja, dulu, saudara-saudara kita menjelajahi benua Tianwu dan tak terkalahkan. Orang memblokir pembunuh, dan dewa memblokir dewa. Seberapa sombong. Saya tidak mengerti, Anda jelas memiliki kesempatan untuk membunuh si pembunuh, tetapi Anda tampaknya memiliki beberapa keraguan, menyisakan ruang untuk semuanya. Ini benar-benar bukan gayamu di awal. Saya ingat Anda mengatakan sebelumnya, bahwa Anda tidak akan pernah membiarkan siapapun yang menginginkan hidup Anda, tidak peduli apakah dia orang baik atau orang jahat. Kata Mo Nian. Apakah aku bilang begitu? Longchen bertanya. Tentu saja, kamu lupa. Anda mengatakan bahwa tidak peduli seberapa baik atau buruknya dia, dia tidak dapat menghilangkan kekuatan penuh laosu untuk bertahan hidup. Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa mengendalikan hidupku adalah diriku sendiri. Mo Nian menatapnya. Jalan. Bagaimana situasinya? Anda lupa tentang ini? Mungkinkah Anda dibawa pergi? Hei, hei, izinkan saya bertanya, di mana kita pertama kali bertemu. Oke, omong kosong. Longchen berkata dengan marah, jika saya dibawa pergi, saya masih akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Anda. Mengapa? Dengan wajah besarmu. Itu benar. Mo Nian mengangguk, lalu berkata dengan marah, apa yang kamu sebut wajah besarku? Apakah ini wajah yang tampan dan tampan? Mo Nian tidak peduli tentang hal lain, tetapi jika seseorang mengatakan bahwa wajahnya besar, dia akan sangat kesal. Lagi pula, wajahnya sangat besar. Mo Nian, sejujurnya, aku terjebak oleh iblis batinku sekarang. Longchen tidak bisa menahan nafas. Ini adalah rahasia Longchen. Longchen tidak pernah menceritakan rahasia ini kepada siapapun, tetapi dia mengatakannya kepada Mo Nian. Bukannya dia tidak mempercayai orang lain, tetapi orang lain tidak dapat membantunya membagikannya. Mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Tapi Mo Nian berbeda. Longchen memiliki kepercayaan mutlak pada Mo Nian, dan juga memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Mo Nian. Iblis batin. Mo Nian terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia sekuat Longchen, dan bahkan memiliki setan batin. Longchen tidak menyembunyikannya, jadi dia memberitahu Mo Nian secara rincin tentang berbagai keterikatan antara dirinya dan iblis itu. Setelah berbicara, Longchen merasakan kelegaan, dan seluruh orang tampak jauh lebih santai. Terkadang ada rahasia di hati saya yang tidak bisa saya bagikan dengan orang lain. Hanya aku yang bisa mengerti rasa sakitnya. Aku pergi, pria itu sangat kuat, kata Mo Nian dengan ekspresi terkejut. Ini berantakan, tapi aku masih tidak tahu bagaimana kekuatannya ditingkatkan. Longchen berkata dengan sangat kesal. Oh begitu. Mo Nian tiba-tiba tampak tercerahkan, tidak heran kamu tidak lagi setajam dulu, dan perasaanmu disiksa oleh setan batin. Sebenarnya hal ini sangat sederhana, kenapa kamu peduli padanya? Jika Anda ditakdirkan untuk menjadi kuat, seharusnya dialah yang bermasalah. Jika Anda tidak cukup kuat, cepat atau lambat Anda akan ditelan olehnya, dan masalah tidak ada artinya, bukan? Dan iblis batin hanyalah salah satu dari ribuan musuh Anda. Bahkan jika Anda mengalahkan iblis dalam diri sekarang, dapatkah Anda menjamin bahwa Anda akan mengalahkan setiap musuh di masa depan? Bahkan jika Anda dapat mengalahkan setiap musuh, dapatkah Anda menjamin bahwa Anda tidak akan pernah menghadapi kematian dan kekalahan? Hidup itu seperti kembang api, kita hanya perlu melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kecemerlangan kita, kapanpun itu berakhir. Petik 2. Ucapan Mo Nian membuat hati Longchen bergetar. Ucapan Mo Nian, dia pernah berkata, pada saat itu, dia dalam sekejap, dan belenggu di hatinya terbuka dalam sekejap. Hahaha, Longchen tertawa keras. Ada penghinaan diri dan kepuasan dalam tawa. Orang dapat membuju orang lain, tetapi mereka tidak dapat meyakinkan diri mereka sendiri. Apa yang mereka pahami, mereka membutuhkan orang lain untuk menunjukkannya. Mungkin, inilah alasan mengapa pihak berwenang dibingungkan oleh para pengamat. Bisakah iblis batin lebih kuat dari Brahma? Brahma tidak bisa membiarkan dirinya takut, mengapa iblis di hatinya bisa begitu menyiksanya? Apa hal yang lucu ini? Berbicara denganmu, aku merasa jauh lebih nyaman. Senang rasanya memiliki saudara sepertimu. Longchen menepuk bahu Mo Nian dan berkata dengan penuh semangat. Hei, siapa yang menjadikan kita teman terbaik? Namun, iblis batin Anda membuat saya sangat penasaran, dan saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Seandainya kepribadiannya mirip denganku, aku tidak keberatan menjadi saudara dengannya. Hahaha. Mo Nian tertawa. Jika sebelumnya, Mo Nian mengatakan itu, Longchen mungkin sangat kesal, tapi sekarang hati Longchen telah terselesaikan, dan dia sama sekali tidak peduli dengan lelucon ini. Ngomong-ngomong gelombang kapan kamu datang ke sini? Longchen bertanya. Mo Nian menjentikan jarinya dan berkata, aku tidak ingat persisnya, karena sebagian besar waktu dihabiskan di bawah tanah, dan aliran waktu berbeda di beberapa tempat, jadi aku tidak bisa menghitungnya. Lagi pula, ini lebih dari setengah tahun, kurang dari setahun. Lihat. Aku akan pergi, kamu benar-benar cukup berdedikasi. Longchen terdiam beberapa saat. Tidak mungkin, Anda harus memiliki awal dan akhir dalam hidup, melakukan satu bidang pekerjaan dan mencintai satu bidang pekerjaan. Karena Anda telah memilih, Anda harus membuatnya menjadi ekstrim. Namun, jangan remehkan aku, aku tidak lagi seperti dulu. Sekarang saya adalah orang nomor satu di Kaisar Surga. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa saya sangat kuat, saya juga terkenal untuk sementara waktu. Monian berkata dengan bangga. Om. Saat keduanya berbicara, Monian tiba-tiba menyingkirkan jimat pada mereka berdua dan pulih dari keadaan tak terlihat. Ternyata keduanya telah datang ke kota kuno sebelum mereka menyadarinya. Saat mereka berdua baru saja muncul, seseorang di depan gerbang kota melihat Monian dengan tatapan ngeri, jelas mengenali Monian. Tidak mungkin, sulit bagiku untuk tidak menonjolkan diri sekarang. Monian merentangkan tangannya dan menyatakan ketidakberdayaannya. Monian, yang membunuh seribu pisau, dasar bajingan tidak bermoral dan merokok, terimalah hidupmu. Akibatnya, setelah pria itu ketakutan, niat membunuhnya melonjak ke langit, dan dia mengeluarkan senjatanya dan membunuh Monian. Tatapan iri Longchen berubah menjadi ekspresi kaget dalam sekejap. Apakah ini yang kamu sebut ketenaran? Bab 4823, Kota Setan Gali kuburan dan gali kuburan, bajingan yang telah memotong keturunannya, hari ini aku akan memotong kepala anjingmu. Itu adalah pria berkepala botak yang sangat kuat dengan tinggi lebih dari 100 kaki. Meskipun dia terlihat seperti ras manusia, nafasnya mengandung fluktuasi nyala api yang kuat, dan fluktuasi darah dan energinya berbeda dengan ras manusia, jadi dia seharusnya bukan ras manusia. Ketika dia melihat Monian, dia langsung menggertakkan giginya, seolah dia melihat musuh yang membunuh ayahnya. Dia memegang kapak perang, dan kekuatan takdir meledak. Ternyata menjadi takdir bintang sembilan yang kuat. Om! Begitu pria botak itu bergerak, dia keluar semua. Jelas, dia kejam terhadap Monian, tapi dia juga tahu kengerian Monian, jadi tembakan pertama adalah pengetahuan terkuat. C. Dengan kekuatanmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku menembak. Jika saya menggerakkan jari saya, saya akan kalah. Menghadapi pukulan pria botak itu, Monian berdiri dengan tangan di belakang, dan tidak ada yang menghentikannya. Berarti, ini memaksamu untuk berpura-pura, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Long Chen juga yakin, orang ini masih dalam tahap penyembuhan, dan dia tidak punya tenaga untuk berurusan dengan orang lain. Dia jelas meminta bantuan, tetapi dia berbicara dengan sangat arogan. Di atas tangan besar Long Chen, sisik naga muncul, dan dia meraih kapak dengan satu telapak tangan. Dengan suara keras, gelombang udara bergulung, tetapi Long Chen seperti batu, dengan paksa menahan pukulan penuh dari pria botak itu. Anda. Pria berkepala botak itu menebas tangan besar Long Chen dengan kapak. Dia terkejut dan darahnya melonjak. Dia terkejut dan marah. Saat dia hendak berbicara, tenggorokannya tiba-tiba menjadi manis, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia buru-buru tutup mulut. Ayo pergi. Anda tidak bisa memprovokasi dia. Long Chen menatap pria botak itu dan berkata dengan ringan. Kebencian terhadap penistaan terhadap leluhur tidak dapat dipisahkan. Karena kamu adalah geng, aku akan membunuhmu bersama. Pria botak itu, dengan ekspresi galak di wajahnya, tiba-tiba membuka mulutnya, dan panah berdarah melesat keluar. Panah berdarah tidak mengenai Long Chen, atau Monian, tetapi kapak raksasa di tangannya. Ketika dia melihat pemandangan ini, wajah Long Chen langsung menjadi suram, dan tangan besar di atas Blue Di Radians mengalir. Ledakan. Kapak perang pecah berkeping-keping. Itu tidak diledakkan oleh Long Chen, tetapi oleh pria botak itu. Pada saat yang sama, dia meledakkan dirinya sendiri. Dia akan menggunakan nyawanya sendiri dan senjata ajaib untuk menarik naga itu. Chen dan Monian berangkat bersama di jalan. Tangan besar Long Chen masih berada di atas kehampaan, dan kabut darah yang tak ada habisnya serta pecahan senjata dewa beterbangan, tetapi mereka tidak dapat menyakitinya sedikitpun, tetapi wajah Long Chen sangat jelek. Kebaikan wanita, sebagai ganti penghinaan tanpa akhir, Anda dengan baik hati membiarkan dia mati, tetapi dia ingin menyeret Anda di jalan. Meskipun saya, Monian, bukan orang baik, saya memiliki garis bawah sebagai manusia, dan saya memiliki pilihan di kuburan yang saya gali. Monian cemberut. Makna Monian jelas, meski sering menggali kuburan untuk menggali kuburan, sebelum memulai pasti akan mengetahui keadaan pemilik makam. Dia tahu kuburan mana yang bisa digali dan mana yang tidak bisa digali. Terus terang, makam yang dia putuskan untuk digali pada dasarnya bukan orang yang baik, dan Long Chen menunjukkan belas kasihan kepada orang itu, pada kenyataannya, itu juga semacam ketidakpercayaan terhadap Monian. Jika dia benar-benar bisa mempercayai Monian, dia tidak akan berbelas kasih. Langkah Long Chen membuat Monian sangat kesal, bahkan sedikit sedih. Maaf, saudara, Long Chen juga sangat malu. Lupakan saja, generasi pertama, dua bersaudara, saya tidak pelit. Selain itu, pengaruh iblis pada Anda tidak dapat dihilangkan dalam satu atau dua hari, luangkan waktu Anda. Monian menepuk jalan bahu Long Chen. Monian juga tahu bahwa situasi Long Chen saat ini tidak terlalu baik, dan dia telah terlalu lama dipengaruhi oleh iblis dalam. Bahkan jika dia tercerahkan saat ini, akan membutuhkan waktu untuk memperbaikinya sebelum dia secara bertahap dapat menemukan mantan Long Chen-nya. Itu tidak bisa terburu-buru. Namun, sebelum memasuki kota, kamu bertemu dengan musuh. Sepertinya kamu tidak sia-sia selama ini. Long Chen sedikit terdiam. Orang yang rajin dan rajin secara alami lebih cenderung menarik perhatian. Tidak ada jalan. Apa yang disebut, hadiah Tuhan untuk ketekunan, mungkin seperti ini. Monian merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Keduanya memasuki kota. Ini adalah kota kuno. Ini sangat bobrok. Bahkan tidak ada formasi pertahanan yang besar. Hanya ada beberapa formasi teleportasi yang rusak. Tidak ada yang menjaga ketertiban di kota, dan tidak ada yang memungut biaya masuk. Monian menjelaskan bahwa ini adalah kota tanpa Tuhan. Karena diserang monster dari waktu ke waktu, tidak ada yang mau beroperasi di sini. Ini hanyalah titik teleportasi sementara. Ketika dia datang ke susunan teleportasi, dia diberi 200 Chaos Spirit seton kelas atas oleh para penjaga. Mendengar harga ini, Long Chen kaget dan mengira sedang disembeli. Kain wall. Anda harus tahu bahwa batu Chaos Spirit berkualitas tinggi sangat berharga bahkan di surga Kaisar. Dibutuhkan begitu banyak uang untuk menggunakan susunan teleportasi sekali, yang tidak berbeda dengan mencuri uang. Tapi Monian sudah terbiasa, membayar biaya teleportasi dengan mudah, dan berjalan ke susunan teleportasi dengan Long Chen. Saat ini, sudah ada dua pria dan satu wanita yang menunggu di barisan teleportasi. Ketika Long Chen dan Monian masuk, mereka bertiga sedikit melirik mereka berdua, masing-masing mengambil langkah ke dalam, dan menjaga jarak tertentu satu sama lain. Jelas, mereka bertiga tidak saling mengenal. Xinian menjelaskan kepada Long Chen bahwa di surga Kaisar, banyak tempat berada dalam keadaan semiliar. Mereka yang bisa datang ke sini pada dasarnya adalah para petualang, dan mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan biaya kultivasi. Biaya membangun susunan teleportasi di kota kuno ini sangat tinggi pada tahap awal. Biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun untuk hampir tidak dapat memulihkan biaya, dan kemudian mulai menghasilkan keuntungan. Namun, sebelum mendapat untung, jika Anda diserang monster, Anda akan kehilangan segalanya, jadi biaya transmisinya sangat mahal, yang bisa dimaklumi. Terus terang, baik para petualang maupun orang-orang yang mendukung formasi teleportasi di sini mengjilat darah dari kepala pisau, jadi mereka sangat menghormati satu sama lain. Jika seseorang benar-benar tidak punya uang, atau perlu menggunakan susunan teleportasi dalam keadaan darurat, mereka dapat memberi mereka kredit. Ini cukup mengesankan gelombang setelah menunggu selama dua hari, susunan teleportasi sudah cukup. Setelah sepuluh orang, formasi teleportasi resmi dibuka. Saat teleportasi selesai, Longchen dan yang lainnya muncul di Gunung Tandus. Melihat sekeliling, sekelilingnya sunyi, bahkan energi spiritualnya sangat tipis, fluktuasi spasial cukup kacau, dan hukum surga tidak stabil. Namun, ini bukan tujuan Monian. Di surga Kaisar, monster meraja lela, dan banyak area terlarang dan tidak bisa dilewati. Anda harus berkeliling, jadi Anda perlu berteleportasi berkali-kali. Dan banyak titik teleportasi adalah tempat di mana monster tidak suka tinggal, dan tempat yang tidak disukai monster pada dasarnya tidak cocok untuk kelangsungan hidup manusia, tetapi untungnya lebih aman. Setelah keluar dari titik teleportasi, Longchen dan Monian terus bergegas ke titik teleportasi berikutnya. Untungnya, Monian membutuhkan kesembuhan dan tidak terburu-buru. Longchen hanya bisa bertanya kepada Monian tentang situasi Kaisartian. Setelah teleportasi terus-menerus, Longchen menemukan bahwa kota-kota yang dia lewati menjadi lebih besar, lebih makmur, dan lebih hidup. Om Ketika susunan teleportasi menyala dan kota kuno yang mengjulang tinggi muncul di depan mata Longchen, Longchen sangat berpengetahuan dan tidak bisa tidak terkejut dengan pemandangan di depannya. Monian melihat kota yang luar biasa indah di depannya. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini, setiap kali dia melihatnya dari sini, itu sangat mengejutkan. Ini adalah salah satu dari tiga kota terbesar di wilayah Surgawi Kaisar, Kota Iblis. Bab 4824, Fang Tianyin City of Demon Fang Quixing sangat besar sehingga tidak terbatas, dan yang bisa Anda lihat hanyalah puncak gunung es. Bahkan jika susunan teleportasi berjarak puluhan ribu mil, tidak mungkin untuk melihat gambaran keseluruhannya. Sebelum Longchen dan Monian keluar dari formasi teleportasi, mereka didorong keluar dengan kekuatan lembut. Ternyata sekelompok orang lain muncul dalam formasi teleportasi. Array teleportasi terus berkedip, dan setiap kali berkedip, sejumlah besar orang akan keluar. Jelas, ada terlalu banyak orang yang datang ke Kota Iblis. Dalam satu nafas, beberapa gelombang orang diteleportasi. Orang-orang ini pada dasarnya sama dengan Longchen. Ketika mereka melihat kota Fumo yang megah di depan mereka, mereka semua tercengang, dan mereka benar-benar terkejut dengan kota itu. Kota Iblis mengjulang tinggi ke awan, dan tembok kota berdiri tinggi, seperti segel raksasa yang ditempelkan di tanah, dan ketika mata Longchen berpindah dari kota ke kota, dia tidak bisa menahan nafas. Di bawah kota kuno, ada kepala besar. Kepalanya tidak terbayangkan. Separuh kepalanya terkubur di tanah dan separuh lagi tertanam di kota kuno. Garis besar lengkapnya tidak dapat dilihat. Rongga matanya. Rao adalah keberanian Longchen. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Longchen berkata dengan tak percaya. Masih hidup. Tentu saja, jika tidak, saya tidak akan menggunakan Fang Tianjin untuk menekannya. Izinkan saya memberitahu Anda, bahwa Fang Tianjin adalah artefak yang sangat menakutkan. Jika bukan karena menekan kepala Iblis ini, sejujurnya, saya benar-benar ingin melihat apakah saya bisa menekannya. Curi itu, Monian memandang kota Iblis, matanya penuh api. Fang Tianjin adalah kota kuno ini, sebuah artefak dengan asal-usul yang menakjubkan. Sejarah spesifik tidak lagi dapat dilacak. Dikabarkan bahwa itu adalah senjata sihir natal yang menakutkan dan kuat di era kekacauan. Selama perang kekacauan, Fang Tianjin dan tuannya melawan Iblis luar angkasa dengan sengit, dan akhirnya binasa bersamanya. Namun, Iblis luar angkasa itu sangat menakutkan. Meski hanya kepalanya yang tersisa, jiwanya abadi. Jika diberi kesempatan, itu akan dibangkitkan. Fang Tianjin dan pemiliknya menyegelnya bersama. Pertarungan antara kedua belah pihak terus berlanjut dari era kekacauan hingga sekarang, dan pada akhirnya tidak ada pemenangnya. Fang Tianjin masih ada, dan Iblis di luar langit belum dihancurkan. Longchen menatap mata itu, untuk sesaat merasakan kebencian yang sangat jahat dan haus darah. Kota Iblis ini juga dikenal sebagai Kota Iblis Fang Tianfu. Ini adalah kota tempat setan dilarang. Siapapun dengan darah Iblis yang mengalir di tubuhnya akan dibunuh oleh Fang Tianjin selama mereka mendekati Kota Iblis. Ayo pergi. Bahkan ada hal yang lebih mengejutkan. Mo Nian menjelaskan. Saat ini, sudah ada lautan manusia di sekitar, dan sulit bagi mereka berdua untuk tetap di tempatnya. Dengan arus orang yang bergejolak, keduanya hanyut mengikuti arus dan perlahan berjalan menuju gerbang kota. Ada dua gerbang kota. Satu gerbang bisa masuk dan keluar dengan lancar, tapi satu gerbang tidak bisa masuk, dan ada antrean panjang, tapi Mo Nian memilih gerbang dengan antrean panjang. Kenapa kamu tidak pergi dengan yang mulus? Longchen bertanya. Aku bisa melewati pintu itu, tapi kamu tidak bisa pergi. Mo Nian berkata dengan bangga. Apa maksudmu? Longchen bertanya. Hanya orang tampan dan tampan yang bisa melewati pintu itu. Dengan ketampananku, tentu saja tidak ada masalah dengan Yusu menghadap angin, tapi kamu, meskipun kamu tampan, kamu tidak cukup tampan untuk keluar masuk. Sejauh ini, Mo Nian berkata dengan serius. Longchen menyipitkan mata dan melirik Mo Nian. Saat dia akan mengejek, ada tawa dari samping. Longchen menoleh untuk melihat, dan ternyata ada dua wanita di belakangnya yang mengenakan hardcover dan membawa busur panjang. Kedua wanita ini ramping dan cantik. Pakaian ketat mereka membuat lekuk tubuh mereka yang indah tidak terhalang. Mereka hanya di belakang mereka. Longchen menggurui dan mengalami kejutan kota iblis, tetapi dia tidak menyadarinya. Dua wanita cantik. Kekuatan takdir pada kedua wanita ini berfluktuasi sangat kuat. Meskipun mereka sengaja disembunyikan, mereka tidak dapat mengetahui tingkat takdir mereka. Tetapi menurut perkiraan Longchen, mereka tidak boleh lebih rendah dari Kixing. Apalagi murid keduanya sangat berbeda dengan orang biasa. Ada pola, salib, yang mengjulang di pupil. Ini adalah semacam teknik murid. Longchen telah melihat seseorang melakukannya. Teknik pupil ini digunakan untuk membidik dengan tepat, dan keduanya membawa busur panjang, jadi mereka tahu bahwa keterampilan memanah mereka pasti sangat luar biasa. Melihat Longchen dan Mo Nian melihat mereka, kedua wanita ini tidak pemalu, seorang wanita sangat murah hati dan otentik. Teman ini, jangan dengarkan omong kosong temanmu. Kamu jauh lebih tampan darinya, setidaknya menurut saudari kita begitu. Longchen langsung senang. Dia sudah lama tidak bertemu orang yang begitu menarik. Selain itu, kedua wanita ini tidak memiliki pertahanan terhadap mereka. Hei, hei, seperti apa kalian berdua? Aku jelas jauh lebih tampan daripada dia, oke. Percaya atau tidak, saya bisa masuk langsung melalui pintu itu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Lihatlah wajahku yang tampan, bisakah kamu menyikat wajahmu untuk lewat? Mo Nian tiba-tiba menjadi sedikit kesal dan berteriak. Wanita itu melengkungkan bibirnya dengan main-main dan berkata, jangan membodohi orang, apakah menurutmu aku di sini untuk pertama kalinya? Aku di sini untuk menjemput orang juga. Wanita itu menoleh untuk melihat ke arah Longchen dan berkata, gerbang kota hanya untuk mereka yang memiliki papan nama masuk dan keluar, sehingga mereka dapat masuk dan keluar dengan bebas. Mereka yang datang ke sini untuk pertama kali perlu mengajukan permohonan papan nama untuk menaklukkan setan, dan kemudian mereka dapat melewati pintu itu. Ini tidak ada hubungannya dengan tidak tahu malu sama sekali. Longchen tiba-tiba menyadari, dia menatap Mo Nian, Mo Nian menyipitkan matanya ke langit, pura-pura tidak mendengar apapun. Longchen menoleh untuk melihat wanita itu dan berkata, tidak, 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 itu juga penting. Hanya orang berkulit tebal yang bisa mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti itu. Ketika Longchen mengatakan ini, kedua wanita itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Mo Nian tidak tahan lagi, dan berkata dengan sedikit kesal. Membosankan untuk mengatakan itu, aku hanya bercanda, mengapa kamu mengeksposku? Siapa yang menyuruhmu mengatakan bahwa kamu lebih tampan darinya? Ibuku mengajariku untuk jujur, wanita itu tertawa. Mo Nian terdiam beberapa saat gelombang tetapi tidak tahu harus berkata apa untuk membantah, Longchen takut akan rasa malu Mo Nian dan berkata, Kami adalah saudara yang baik, kami terbiasa bercanda satu sama lain. Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan diri. Namaku Longchen, dan ini Mo Nian. Namaku Yutong, ini adikku Yufei, senang bertemu denganmu. Wanita itu tersenyum murah hati dan mengulurkan tangan rampingnya ke arah Longchen. Longchen tertegun, dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini akan berjabat tangan dengannya, Anda tahu, tindakan ini agak terlalu intim. Longchen tanpa sadar menjabat tangan wanita itu dengan ringan. Awalnya, jabat tangan semacam ini jarang terjadi, dan seorang pria berjabat tangan dengan seorang wanita, bukan yang asli, tetapi yang virtual. Dan Anda tidak bisa memegang seluruh telapak tangan lawan, Anda hanya bisa memegang ujung jarinya dengan ringan untuk menunjukkan kesopanan dan rasa hormat. Jika Anda memegang seluruh tangan, Anda dicurigai mengambil keuntungan. Tetapi wanita itu memegang seluruh tangan Longchen, dan ketika kedua tangan itu dipegang, nyala api hangat muncul dari telapak tangan Yutong, dan Longchen tertegun. Wanita ini sepertinya terlalu berlebihan. Dermawan. Setelah wanita itu memegang tangan Longchen, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan ekstasi, dan dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan Longchen dengan erat, yang mengejutkan Longchen. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga. Wanita itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Lap, apakah ini baik-baik saja? Monian melihat mulutnya terbuka lebar, dia tidak bisa mempercayai matanya. Bab 4825, Kartu Sihir Emas Nona Yutong, bukankah ini terlalu cepat? Longchen juga tercengang, bagaimana mungkin wanita ini begitu aneh, begitu antusias sehingga Longchen tidak bisa beradaptasi. Kamu melihat. Yutong melepaskan tangan besar Longchen dan mengulurkan punggung tangan seputih saljunya. Ketika Longchen melihat punggung tangannya dengan hati-hati, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Apa ini? Sajak. Rune berbentuk kupu-kupu. Monian juga melihatnya dan menemukan pola warna-warni muncul di punggung tangan wanita itu. Polanya hanya seukuran kacang kedelai, dan bentuknya seperti kupu-kupu, namun tidak ada fluktuasi pada polanya. Tanda dari klan roh kupu-kupu. Apa hubunganmu dengan klan roh kupu-kupu? Longchen tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran wanita ini tiba-tiba menjadi sangat antusias. Dia sudah merasakan berkah dari tangan Longchen dan klan roh kupu-kupu kepadanya. Kami adalah orang-orang dari klan Yuling dan penjaga klan kupu-kupu. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu besar, begitu kuat. Yutong memandang Longchen, wajahnya yang cantik penuh kegembiraan, dan Monian mendengarkan. Ya, mulutnya terbuka lebar. Hei, hei, apa yang begitu besar? Tolong jelaskan, nona. Dahil Longchen berkeringat, ini terdengar terlalu aneh. Itu tanda berkahmu, lihat. Yutong meraih tangan Longchen, dan punggung tangan mereka saling berdekatan. Seekor kupu-kupu berwarna-warni perlahan muncul di punggung tangan Longchen, dan tanda kupu-kupu itu hampir menutupi seluruh punggung tangan Longchen. Ya, besar, besar, sangat besar. Monian mengangguk. Pergilah. Longchen berkata dengan sedikit kesal, ekspresi orang ini terlalu buruk, dan pasti ada sesuatu yang kotor di kepalanya. Pola dewa berkatmu bahkan lebih besar dari pola dewa patriar kami. Sungguh luar biasa, kata Yutong dengan tatapan kagum. Apa gunanya pola ilahi ini? Monian mau tidak mau bertanya. Tentu saja itu penting. Mereka yang telah diberkati oleh keluarga Butterfly Spirit semuanya adalah orang-orang baik dengan hati yang cerah, dan semakin besar para dewa, semakin kuat kekuatan cahaya dan kebaikannya. Kata Yutong. Hatinya cerah dan baik, Monian menunjuk ke arah Longchen dengan ekspresi tidak percaya. Jangan tunjuk jarimu pada orang, itu sangat tidak sopan, dan kamu tidak boleh menanyai orang yang memiliki jejak roh kupu-kupu, jika tidak, kami akan mengabaikanmu. Melihat sikap buruk Monian, Yutong sedikit tidak senang. Oke, oke, saya akui saya salah, saya bisa menanyainya, tapi saya seharusnya tidak mempertanyakan kelan kupu-kupu. Monian mengangkat tangannya untuk menyatakan penyerahannya, tetapi kata-kata ini terdengar agak salah tidak peduli bagaimana kedengarannya. Melihat permintaan maaf Monian, wajah tegas Yutong langsung tersenyum, dan dia dengan murah hati mengulurkan tangannya dan meraih tangan Monian. Itu sangat bagus. Saat Anda memasuki kota, jangan pergi, dan datanglah ke klan roh bulu kami sebagai tamu, oke. Putri kita ada di kota, dan dia akan sangat bahagia. Monian ditangkap oleh Yutong, dan seluruh tubuhnya langsung membeku, seolah-olah dia tersengat listrik. Meskipun Monian terlihat vulgar dan mulutnya rusak, satu-satunya orang yang tampaknya memiliki hubungan kulit ke kulit dengannya adalah tunangannya Liu Zhongying. Pria gera ini dicengkram oleh Yutong, dan seluruh orang menjadi kaku, bahkan terlihat bulu tengkuknya berdiri. Hihi, itu bagus, jika kamu tidak berbicara, kami akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Yufei di samping juga bertepuk tangan dengan penuh semangat. Longchen dan Monian saling memandang dan merasa tak berdaya. Awalnya Monian punya rencananya sendiri, tapi mereka sangat antusias, bagaimana mungkin mereka menolak. Bagaimana situasinya? Apakah ini dalam keadaan panas? Jika pria tidak cukup, kami memiliki banyak saudara laki-laki dan dapat membantu Anda menghilangkan rasa gatal. Longchen dan Monian sangat marah, menoleh untuk melihat, dan melihat sekelompok pria kekar, seperti orang kuat mengenakan kulit binatang, menatap mereka dengan provokatif. Saudaraku, melihat kedua tubuhmu, sepertinya tidak ada gunanya, bagaimana kalau kita saudara membantumu? Orang pertama mengabaikan kemarahan keduanya, dan sepasang mata menyapu kedua saudara perempuan Yu Tong Yufei dengan tidak hati-hati. Pergi. Panggilan. Mata Longchen dingin, niat membunuh memenuhi dirinya, dia perlahan mengangkat tangannya yang besar, pada saat itu, kedua saudara perempuan Yu Tong Yufei berseru. Longchen, itu benar-benar tidak mungkin, kamu tidak bisa melakukannya di sini. Saat aku ingin membunuh, tidak ada tempat di mana aku tidak bisa melakukannya. Longchen menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, biarkan aku datang. Panggilan. Tiba-tiba Monian menghilang, dan orang-orang berkedip seperti hantu, hantu. Tepuk-tepuk-tepuk. Dalam suara renyah yang terus-menerus, masing-masing dari selusin pria kuat yang mengenakan kulit binatang ditampar. Ketika dia melihat gerakan Monian, Longchen tertegun. Bagaimana kabarmu? Bisakah saya mempelajari trik ini? Ketika Yu Tong dan Yufei bereaksi, Monian telah kembali ke tempat itu dan menatap Longchen dengan bangga. Ah. Pada saat ini, selusin pria kuat berteriak seperti membunuh babi. Monian melakukan gerakan aneh dan sangat cepat. Mereka tidak memiliki pertahanan sama sekali, karena mereka semua tahu bahwa dilarang melakukan apapun di sini. Tapi mereka tidak menyangka Monian akan benar-benar melakukannya. Namun, bahkan jika mereka mengambil tindakan pencegahan, mereka mungkin tidak dapat menghindari serangkaian tamparan dari Monian. Trik Monian adalah meniru teknik tamparan Longchen. Meski panasnya sedikit lebih buruk, dia bisa menebusnya dengan teknik gerakan yang aneh. Hal yang paling menakutkan adalah gelombang Monian hanya menamparkan mereka dengan ringan, setiap tamparan ditampar di mulut mereka, meninggalkan sidik jari hitam. Begitu sidik jari dicetak, mulut orang-orang ini mulai membusuk dengan cepat, dan air hitam terus mengalir keluar, yang sangat menakutkan. Bajingan, kamu mencari kematian. Pria kuat di kepala meraung, dan dia tidak tahu di mana dia mengeluarkan tongkat panjang, dan dia akan membunuh Monian dengan darah yang keluar. Di depan Dimendimend City adalah area terlarang, siapa yang berani melakukannya. Pada saat ini, teriakan dingin terdengar, dan kemudian delapan penjaga yang mengenakan baju besi perak muncul di depan semua orang. Orang baik, bahkan para penjaga adalah pembangkit tenaga manusia, dan mereka adalah manusia yang sangat kuat. Melihat pembangkit tenaga listrik ini, Longchen tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Latar belakang kota ajaib ini agak menakutkan. Jelas dia yang melakukannya lebih dulu. Pria kuat dengan kulit binatang itu menunjuk ke arah Monian dan meraung dengan niat membunuh. Sekarang bibirnya hampir busuk seluruhnya, dan dia memiliki gigi putih yang suram. Pidatonya bocor, dan ekspresinya dipenuhi dengan kemarahan yang benar membuat orang merasa terkejut dan lucu. Aku melakukannya dulu, itu benar. Saya bersedia menggunakan benda ini untuk mengurangi rasa bersalah saya sekali. Monian berkata dengan percaya diri, dan setelah berbicara, dia mengeluarkan sebuah pelakat giyok, yang bertatahkan setan yang terbuat dari emas. Tengkorak. Ketika para pembela kota melihat papan nama ini, mereka mau tidak mau berseru. Kartu Ajaib Emas Bab 4826, Gerbang Bergerigi Ketika penjaga kota tingkat suci itu melihat papan nama emas di tangan Monian, mereka semua terkejut, dan mata mereka memandang Monian berbeda. Apakah kamu sudah membunuh monster suci surgawi? Seorang pemimpin penjaga kota mengambil papan nama Monian dan memeriksanya dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa papan nama itu asli, dan dia masih tidak percaya. Yutong memandangi papan nama emas di tangan penjaga kota, tangan gioknya menutupi bibir ceri, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Longchen tidak tahu apa arti papan nama ini, tetapi Yutong tahu bahwa papan nama emas ini adalah simbol kehormatan di kota Iblis. Hanya mereka yang secara pribadi telah membunuh monster suci surgawi, memenggal kepala monster suci surgawi dan menyerahkannya ke kota Fumo, yang akan memastikan apakah monster itu diserahkan oleh seseorang berdasarkan kutukan kematian monster itu. Dibunuh, dengan bantuan orang lain. Dengan kata lain, jika ada orang lain yang hadir saat membunuh monster tingkat Saint Surgawi, tidak peduli apakah orang itu mengambil tindakan atau tidak, itu akan dianggap tidak valid. Hanya setelah membunuh monster tingkat Saint Surgawi secara mandiri, seseorang akan diberikan setelah konfirmasi. Kartu Vampir Emas Dan kartu Anti Iblis Emas harus dikeluarkan hanya setelah membunuh monster tingkat suci surgawi di alam yang mulia dewa. Jika pembangkit tenaga suci surgawi membunuh monster tingkat surgawi, tidak akan ada perlakuan seperti itu. Kartu Tahan Setan Emas ini dapat digunakan secara gratis di semua fasilitas umum di kota penentang setan, termasuk tempat pelatihan tingkat atas, tempat uji coba, arena kompetisi, pertarungan boneka, del. Anda juga dapat menikmati ratusan layanan gratis. Dengan kartu Setan Emas ini, Anda dapat menikmati perawatan VIP di hampir semua tempat konsumsi di kota, dan ada diskon tertentu untuk sebagian besar barang. Long Chen tidak mengerti pentingnya papan nama ini. Dia diam-diam berkomunikasi dengan Yutong. Ketika dia mengetahui bahwa hal ini sangat penting, dia terkejut. Mon Yan benar-benar membunuh monster suci surgawi secara mandiri. Terlalu menakutkan. Meskipun Long Chen juga memiliki pengalaman membunuh monster suci surgawi, monster suci hari itu harus bertarung dengan Bai Zantang untuk kehilangan keduanya, dan alasan mengapa dia bisa membunuhnya adalah karena upaya bersama semua orang. Jika dia sendirian, menghadapi Raja Iblis yang sudah terluka, sejujurnya, dia benar-benar tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, mengalahkan dan membunuh adalah dua hal yang berbeda. Ketika Mon Yan memamerkan kartu sihir emas, mereka yang telah ditampar oleh Mon Yan sebelumnya memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Mereka tidak menyangka akan menendang pelat besi kali ini. Pemimpin kelompok orang ini juga datang menjemput mereka. Dia secara alami tahu apa arti kartu anti-iblis emas ini. Mereka kaget, marah, dan kesal. Bagaimana mereka bisa begitu sial? Keberadaan yang begitu menakutkan. Ternyata kamu hanya mengandalkan memiliki kartu sihir penaklukan emas untuk tidak takut? Mengabaikan aturan kota penaklukan setan? Huff, kupikir apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak memiliki kartu sihir penaklukan emas? Saat Anda memasuki kota, saya akan memberitahu Anda bahwa Anda tersinggung. Sungguh akhir yang tragis bagi sekte bergerigi kita. Teriak pemimpin rombongan. Di hadapan teriakan orang itu, Monian tersenyum dan berkata, ternyata itu gerbang berdarah besi, salah satu dari empat penjaga kota di kota penaklukan setan. Tidak heran itu begitu sombong, tapi ternyata tidak. Tidak masalah, saya hanya ingin membersihkan orang-orang sombong itu, seperti untuk sengsara. He he, sepertinya kamu cukup sengsara sekarang. Sejujurnya, ini adalah kutukan dari iblis mayat, kecuali ada orang suci surgawi yang bersedia mengorbankan 100 tahun kultivasi untuk membantu Anda mematahkan kutukan. Kalau tidak, daging di mulutmu tidak akan pernah tumbuh. Anda harus hidup dengan gigi terbuka, sampai suatu hari Anda akan menjadi orang suci. Namun, bukan berarti aku meremehkanmu. Dengan bakatmu, he he, saya khawatir tidak ada harapan seumur hidup. Kamu, pria kuat di kepala itu terkejut dan marah. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Monian, mereka akan menjalani kehidupan yang tak bernyawa dalam kehidupan ini. Meskipun mereka adalah murid Tian Shengmen, bakat mereka hanyalah takdir bintang lima, bukan murid inti. Bahkan jika mereka adalah murid inti, pembangkit tenaga sage surgawi tidak akan menghabiskan 100 tahun kultivasi untuk membantu mereka mematahkan kutukan, apalagi mereka, bahkan jika mereka adalah anak dan cucu mereka sendiri, mereka mungkin tidak bahagia. Long Chen mengagumi di dalam hatinya, Monian orang ini benar-benar memiliki sarana. Dengan karakter Long Chen, barusan dia akan langsung membunuh sekelompok orang ini dengan mulut ganas dan mulut penuh kotoran. Dan trik Monian bahkan lebih beracun. Itu membuat mereka kehilangan bibir di masa depan. Itu adalah hukuman terbaik bagi mulut mereka yang penuh kotoran, dan bahkan lebih nyaman daripada membunuh mereka. Tuan penjaga kota, dia dengan kejam melukai orang-orang di depan gerbang kota, dan dia akan menyita kartu emasnya untuk menaklukkan iblis. Saat ini, pria itu hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan cara ini. Pemimpin penjaga kota melirik Monian, lalu ke Long Chen, lalu menoleh untuk melihat pria itu dan berkata dengan dingin. Jelas kamu yang membuat kata-kata provokatif dan kotor, kalau tidak apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuan Cheng Wei, kamu, pria itu tercengang. Pemimpin penjaga kota dengan dingin berteriak, diam, kalian berdua salah. Saya akan menuliskan masalah ini terlebih dahulu, dan saya akan menyelesaikan akun dengan anda ketika saya bebas. Setelah Lord Cheng Wei selesai berbicara, dia bahkan melemparkan kartu emas penakluk iblis di tangannya ke Monian, dan pada saat yang sama berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh beberapa dari mereka. Adik laki-laki, semua orang adalah ras manusia. Hanya itu yang bisa saya bantu. Terserah anda di masa depan. Setelah mengambil papan nama, Monian tertegun. Dia tidak menyangka penjaga kota ini akan menghadapinya seperti ini. Sepertinya dia tidak berteman dengan penjaga kota ini. Kamu curang untuk keuntungan pribadi. Pria itu meraung. Tutup mulutmu, tidakkah kamu perhatikan bahwa gigimu telah menghitam? Jika anda tidak berkonsentrasi untuk melawan kutukan, hidup anda akan hilang. Penjaga kota mencibir. Setelah berbicara, dia melihat sekeliling dan berteriak dengan dingin, semuanya dengarkan. Ketika kamu datang ke kota iblis-iblis, kamu harus mematuhi aturan kota iblis-iblis. Jika anda berani membuat masalah dengan orang lain, anda akan dihukum berat. Garis miring. Setelah penjaga kota selesai berbicara, dia menghilang bersama orang-orang, meninggalkan Monian dan yang lainnya dengan wajah bingung, dan sekelompok orang yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, menutupi mulut mereka dan meratap kesakitan. Semua pembangkit tenaga listrik di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan tatapan kusam, tidak tahu apa yang terjadi, tetapi penjaga kota begitu jelas sehingga dia menyukai Longchen dan yang lainnya. Selama dia tidak buta, dia bisa melihatnya. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada tubuh Monian, dan mereka semua berspekulasi tentang asal-usul Monian. Ada kekaguman di mata mereka. Jelas, kekuatan pencegah dari kartu ajaib emas ini terlalu besar. Hei, hei, bisakah kalian berhenti berteriak begitu keras, berisik sekali, dari mana arogansi sebelumnya? Jika kamu berteriak lagi, percaya atau tidak, aku akan menggali lubang berdarah dan menguburmu di dalamnya. Monian sambil menikmati tatapan intens dari orang-orang di sekitarku, aku mendengar sekelompok orang berteriak kesakitan gelombang aku tidak bisa menahan amarah. Ada yang salah dengan apa yang kamu katakan. Gali saja lubang saat anda menggali lubang. Bagaimana anda menggali lubang kotoran? Longchen bertanya. Gali lubangnya? Kamu dan aku masing-masing menarik kotoran, bukankah lubangnya akan keluar? Monian berkata tanpa berkata-kata. Oke, kamu menang. Longchen juga terdiam. Kamu, tunggu aku. Sekelompok orang mengertakkan gigi, tetapi tidak berani terus memprovokasi mereka berdua. Lupakan saja, jangan perhatikan mereka. Kamu tidak bisa marah pada mereka. Hei, aku benar-benar tidak melihatnya. Anda adalah orang yang malang dan malang, tetapi anda sangat kuat. Yutong baru pulih dari keterkejutannya saat ini, menatap Monian dengan rasa tidak percaya yang khas. Secara pribadi, saya pikir itu sempurna jika anda menghapus kalimat kedua dari belakang. Kata Monian dengan hidung lurus. Kata-kata Monian membuat saudara perempuan Yutong tertawa, dan segera giliran mereka untuk memegang papa nama. Longchen baru saja melaporkan namanya dan melukis rune miliknya sendiri. Ketika setetes darah melengkapi pengikatan papa nama. Tunggu. Pada saat ini, sekelompok orang bergegas mendekat, dan Longchen menoleh untuk melihat, ternyata sekelompok pria kuat juga mengenakan kostum penjaga kota. Dan ketika mereka yang memprovokasi Longchen sebelumnya melihat kelompok penjaga kota ini, mereka langsung gembira, dan mata mereka penuh dengan warna yang mengerikan. Kali ini aku akan melihat bagaimana kamu mati. Bab 4827, Hu Yifei. Vampir. Ketika dia melihat pembangkit tenaga listrik mengenakan kostum penjaga kota, mata Longchen sedikit menyipit. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan orang-orang dari Klan Darah, dan orang-orang dari Klan Darah masih mengenakan pakaian penjaga kota. Gerbang Darah Besi. Klan Darah. Kali ini menarik. Wajah Longchen menunjukkan warna yang aneh, tetapi ada niat membunuh yang dingin di matanya. Perlombaan darah, baik di benua Tianwu maupun di alam abadi, selalu menjadi musuh Longchen. Rasa jijik dan penolakan semacam itu telah menembus jauh ke dalam tulang, dan mereka ingin membunuh mereka begitu mereka melihatnya. Jangan takut pada mereka, tapi jangan bunuh mereka juga. Mereka ingin bermain. Kami bersaudara hanya bermain dengan mereka. Bagaimanapun, Anda dan saya adalah seniman sastra dan bela diri, jadi mengapa Anda takut? Mo Nian tertawa. Longchen tidak berbicara, dan hanya melihat sekelompok penjaga kota datang. Ada total delapan penjaga kota, dan mereka mengancam. Mereka juga semua pembangkit tenaga manusia tingkat suci. Mereka datang dengan aura pembunuh, dan langsung mengejutkan orang-orang di sekitar mereka. Melihat ekspresi para murid sekte bergerigi, mereka tiba-tiba menyebar dan membiarkan mereka keluar. Apa tempat yang besar? Selama Anda tidak bodoh, Anda tahu bahwa delapan penjaga kota ini pasti mencari masalah untuk Longchen dan Mo Nian, dan mereka semua ingin menjauh, agar tidak runtuh dalam beberapa saat. Saat Longchen hendak meneteskan darah ke papan nama, orang yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan papan nama itu menyingkirkan papan nama itu. Dia memandang penjaga kota dan berkata, Semuanya, apa masalahnya? Orang ini membuat masalah di sini sebelumnya, siapa yang mengizinkannya memasuki kota? Penjaga kota di depan berteriak dengan tajam. Tuan Yan Feng sudah menangani masalah ini, dia memenuhi syarat untuk memasuki kota. Pria itu mengerutkan kening. Meskipun posisinya lebih rendah dari penjaga kota ini, setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing tanpa mengganggu satu sama lain, dan mereka tidak takut padanya. Akibatnya, orang ini membentaknya begitu dia muncul, seperti memarahi bawahannya, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Yan Feng curang untuk keuntungan pribadi. Kedua orang ini tidak mengikuti perintah, mereka menyakiti orang, dan mereka melanggar aturan kota iblis. Sekilas, mereka bukanlah orang baik. Saat mereka datang ke kota iblis, mereka pasti punya rahasia. Kemarilah, orang-orang, jatuhkan mereka dan kembali untuk menyiksa mereka. Pemimpin itu berteriak dengan dingin. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan beberapa orang lainnya memegang tombak. Ujung tombak sudah diarahkan ke Long Chen dan Monian. Wajah Yutong dan Yufei tiba-tiba berubah. Yutong hendak berbicara, tetapi ditangkap oleh Long Chen. Debu berhenti. Long Chen memandang Monian dan mengangkat bahu, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk menghindari membunuh mereka? Berani, ketika kematian sudah dekat, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Seorang penjaga kota berteriak dengan marah. Long Chen memandang penjaga kota ini dan tiba-tiba menatap Monian dan berkata, apakah mereka sengaja mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu? Ya, karena aturan di sini, mereka tidak bisa mengambil tindakan jika kita tidak mengambil tindakan terlebih dahulu. Mereka menunggu kita untuk mengambil tindakan, dan kemudian mereka memiliki alasan untuk mengambil tindakan. Monian merentangkan tangannya. Apakah begitu? Lalu kita bisa mengabaikan para idiot ini? Lagi pula dia tidak berani melakukan apapun, kata Long Chen. Secara teoritis, ini masalahnya. Kata Monian. Anda. Pemimpin itu gemetar karena marah, tetapi dia tidak berani menembak lebih dulu. Dia mengambil sikap sebelumnya, sebenarnya dia ingin memaksa keduanya untuk menembak atau melarikan diri, sehingga mereka memiliki alasan untuk menembak, bahkan jika itu untuk membunuh mereka. Dan tidak akan dihukum. Tapi Monian pernah ke sini, dan dia tahu aturan di sini. Akibatnya, rencana mereka tiba-tiba gagal. C. Sekelompok pengecut, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengambil tindakan. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Monian dan berkata, jika mereka menyerang, bisakah aku melawan? Tentu saja Anda bisa. Bahkan jika Anda membunuh pihak lain, itu masalah besar untuk membiarkan hukum kota iblis menghakimi. Kata Monian. Bodoh, pindahkan tongkat apimu ke Lao Su, jangan menghalangi Lao Su. Long Chen mengulurkan tangannya, menarik tombak di depannya, meninggalkan mereka, dan menatap pria kuat yang mengeluarkan papan nama itu berkata. Apa, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda membutuhkan mereka untuk mengangguk? Meskipun Long Chen tidak mengetahui hubungan mereka, dia secara kasar dapat menebak alasannya ketika dia melihat wajah orang itu tidak baik. Tentu saja tidak perlu, cukup teteskan darahmu untuk mengenali tuannya. Momo ngomong, bayar biayanya. Pria itu berkata dengan ringan dan menyerahkan papan nama itu kepada Long Chen. Tepat ketika Long Chen hendak menjangkau untuk mengambil papan nama, tiba-tiba kekosongan itu bergetar, dan papan nama itu tersedot dan ditarik oleh kekuatan yang kuat, dan langsung terbang keluar. Asal-usul kalian berdua tidak diketahui, dan kamu tidak dapat mengenali papan nama utama. Saat ini, suara feminin datang, dan seorang pria berambut panjang dengan wajah feminin muncul. Dia berdiri dengan tangan di belakang, dan dia tidak melihatnya bergerak. Papan nama Long Chen benar-benar melayang ke arah pria itu. Kekuatan jiwa, telephoto. Ini Hui Fei, Tianjiao kontemporer dari sekte bergerigi. Seseorang berseru dan mengenali pria itu, yang jelas-jelas adalah pria yang berasal dari luar biasa. Huff, apa yang kamu, kamu berani menyentuh papan namaku. Long Chen mendengus dingin, dan dia juga tidak melakukan apa-apa. Kekuatan jiwanya meletus, dan kehampaan tiba-tiba bergetar. Papan nama itu tiba-tiba berada dalam kehampaan, dan kemudian dua tangan transparan besar meraih papan nama itu pada saat yang bersamaan. Metamorfosis jiwa, Tuhan, mengapa kekuatan jiwa mereka begitu menakutkan? Seseorang berseru. Yang paling penting adalah tidak satu pun dari mereka yang menggunakan sihir jiwa, mereka berdua mengubah diri mereka dengan kekuatan jiwa yang paling primitif dan mendasar. Kamu bisa memadatkan dan membentuk kekuatan jiwa tanpa perlu segel dan sihir jiwa. Seberapa kuat kekuatan jiwa kedua orang ini? Meskipun budidaya jiwa tidak umum di dunia ini, itu tidak terlalu langka. Hampir sebagian besar praktisi gelombang memiliki pengalaman dalam kontak dengan Soul Cultivation dan memiliki pemahaman tertentu tentang Soul Cultivation. Tetapi kekuatan jiwa dapat dikompresi ke tingkat ini tanpa membentuk segel, yang menunjukkan bahwa kekuatan jiwa dua orang sudah cukup kuat untuk membuat orang tidak dapat dipahami. Om. Dua tangan besar bertabrakan dalam kehampaan, kehampaan bergetar dengan suara mendengung, dan kemudian banyak orang merasa pusing, dan kepala mereka sakit seperti jarum. Ini adalah kengerian serangan jiwa, dan sulit untuk dicegah. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras, dan tangan besar jiwa Long Chen benar-benar menghancurkan tangan besar lawan. Apa? Semua pembangkit tenaga listrik tercengang, dan bahkan delapan penjaga kota terkejut. Hu Yifei adalah seorang ahli terkenal di sekte bergerigi. Kekuatannya tak terduga, dan di ahli dalam serangan jiwa. Bertarung, dan kalah dalam sekejap. Panggilan. Tangan jiwa Long Chen meraih papan nama dan mengirimkannya kepadanya. Long Chen mengulurkan tangan dan meraihnya, menatap Hu Yifei dan berkata dengan ringan. Kekuatan jiwa adalah kelemahanku. Anda. Tangan jiwa Hu Yifei hancur, dan dia tiba-tiba terkejut dan marah, dan kata-kata Long Chen hanya membunuh, dan niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Hu Yifei berkata dengan muram. Bab 4828, Si Kiong Lu Hu Yifei menunjukkan niat membunuh, tetapi kekuatan jiwa Long Chen yang kuat juga membangkitkan kewaspadaannya. Dia dapat melihat bahwa Long Chen adalah orang yang sangat kuat. Orang yang begitu kuat tidak dapat memiliki latar belakang. Dia pertama-tama harus menjelajahi detail Long Chen. Melihat pertanyaan Hu Yifei, sebelum Long Chen bisa menjawab, Monian berdiri dan berkata, Kami menyediakan layanan pemakaman. Jika Anda memiliki kebutuhan dalam hal ini, Anda dapat menghubungi kami kapan saja. Apa yang berantakan? Hu Yifei jelas belum pernah mendengar tentang upacara pemakaman, dan berkata dengan dingin. Melihat bahwa Hu Yifei tidak mengerti, Monian menjelaskan dengan sabar, kamu bisa tahu bahwa kamu tumbuh besar dengan makan nasi taiping ketika kamu melihat pakaian seperti anjing yang kamu kenakan. Tapi seperti kata pepatah lama, ada keadaan yang tidak dapat diprediksi, dan orang memiliki nasib baik dan buruk. Jika suatu hari, sekte Anda menurun dan banyak orang mati, Anda bisa datang kepada kami, kami semua adalah layanan satu atap. Seperti melihat Feng Shui, mengukur kuburan, mengikat figur kertas, mengecat peti mati, berpura-pura menjadi anak yang berbakti, menangis dengan sia-sia. Singkatnya, kami memiliki semua yang dapat Anda pikirkan, dan kami juga memiliki hal-hal yang tidak dapat Anda pikirkan. Biaya yang masuk akal, layanan kelas satu, manajemen yang jujur, tanpa perundungan. Diam, sektemu akan menurun, dan banyak orang akan mati. Hu Yifei meraung, menyela ucapan Monian yang bertele-tele, Monian mulai mengutuk sekte bergerigi, bagaimana dia bisa menahan diri. Monian masih bernada pengusaha, jangan marah, meski kesepakatan tidak berhasil, kebajikan dan kebenaran kita ada di sini, keluar dan jalan-jalan, siapa yang tidak membutuhkan siapapun. Selain itu, dengan postur tubuh Anda, saya pikir Anda kemungkinan menggunakan saya sangat tinggi. Terima kasih kematian. Hu Yifei sangat marah, dia melambaikan tangannya, pedang tajam di tangannya, dan ketika pedang panjang itu keluar, suhu ruang di sekitarnya turun dengan cepat, dan niat membunuh Shen Leng mulai menyebar. Jelas, dia sangat marah. Hu Yifei, kamu sekte Jack pergi ke gerbang timur untuk membuat masalah, bukankah kamu menganggap serius sekte si Chen kami? Pada saat ini, sekelompok orang muncul, dan penjaga kota yang pernah berurusan dengan Monian dan yang lainnya sebelumnya ada di antara mereka, tetapi pada saat ini mereka berdiri di belakang seorang wanita. Wanita itu mengenakan pakaian ungu dan rambutnya disanggul tinggi. Meskipun dia memiliki wajah yang cantik, wajahnya sedingin es, seperti lapisan es, yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Kata-kata barusan diucapkan oleh wanita berpakaian ungu. Suaranya dingin, nadanya kaku, dan lian bu bergerak lurus ke samping. Tampaknya wanita ini adalah master dari sekte zi Chen, he he, ini menarik. Monian tersenyum. Apa? Long Chen bingung. Ada empat penjaga kota utama di kota iblis-iblis ini, masing-masing menjaga empat distrik di selatan, selatan, utara, dan barat. Area yang bertanggung jawab atas sekte zi Chen adalah kota timur, dan area yang bertanggung jawab atas gerbang bergerigi adalah kota barat. Saya sudah lama mendengar bahwa hubungan antara sekte zi Chen dan sekte bergerigi tidak terlalu baik. Tidak mengherankan jika penjaga kota tidak mengambil kembali kartu penakluk iblis saya. Perasaannya adalah untuk mengambil keuntungan dari kita. Monian berkata pada Long Chen. Ketika Long Chen mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka berdua digunakan sebagai tombak. Selain itu, Hu Yifei dan yang lainnya datang ke sini, dan berita ini bahkan mungkin diungkapkan kepada mereka oleh zi Chen Zhong dengan sengaja. Long Chen dan Monian saling melirik, keduanya sangat senang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan memukul pikiran mereka. Sekarang ini menarik. Hu Yifei mendengus dingin, Lu Zikiong, Sekte Zichenmu tidak adil, menyukai orang lain, itu terlalu menipu, kedua orang ini. Wanita yang dikenal sebagai Lu Zikiong menyela dia secara langsung dan berkata dengan dingin, tutup mulutmu, saya tidak perlu ada yang memberi tahu saya tentang Sekte Zichen saya. Jika Anda tidak setuju, Anda bisa pergi ke Divisi Fumo. Pengaduan, benar dan salah akan diputuskan oleh Divisi Fumo. Anda menggonggong seperti anjing gila di wilayah Sekte Zichen saya. Apakah Anda menggertak Sekte Zichen saya? Petik 2 Tepuk-tepuk-tepuk Begitu suara Lu Zikiong jatuh, tepuk tangan Long Chen dan Mo Nian segera muncul, dan Mo Nian mengulurkan ibu jarinya dan berkata, Bagus sekali, dia terlihat seperti anjing gila, gadis itu menggunakan kata-kata yang tepat, deskripsinya tepat, dan kata-katanya mengagumkan. Long Chen juga memuji, ia nyawian, ini menggunakan gambar yang lebih hidup, yang luar biasa, menggugah pikiran, dan menarik. Ketika Long Chen dan Mo Nian bernyanyi bersama, Lu Zikiong yang acu tak acu tidak bisa tidak melihat mereka berdua, sementara penjaga kota di belakang Lu Zikiong menggigit bibir mereka, karena takut mereka tidak bisa menahan tawa. Kedua saudara perempuan, Yu Tong dan Yu Fei, menghadapi situasi ini untuk pertama kali dalam hidup mereka. Ekspresi Long Chen dan Mo Nian sangat dibesar-besarkan. Bagaimana mereka bisa menahan diri? Tapi dia tidak bisa tertawa, dia hanya bisa menutupi wajahnya dengan tangan mati-matian untuk menyembunyikan senyumnya. Hu Yifei tidak menganggap itu lucu. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar karena marah, tinjunya berderit, dan pedang panjang di tangannya bergetar seolah dia menderita epilepsi. Kamu tidak bermaksud menggigit, kan? Mo Nian memandang Hu Yifei dengan ekspresi, terkejut. Gulungan. Hu Yifei meraung seperti guntur, mengepulkan hembusan udara, jelas dia akan menjadi gila. Baunya tidak enak. Mo Nian dan Gu Oran mencubit hidung mereka pada waktu yang hampir bersamaan, dan mengipasi dengan tangan mereka, Mo Nian tampak muat dengan aslinya. Nafas ini lebih besar dari kaki atlet. Long Chen menambahkan. Kaka-kaka. Batu bata hijau di bawah kaki Hu Yifei bergetar, dan ada retakan. Pada saat ini, dia hampir menjadi liar. Namun, masih ada akal sehat di benaknya, menahan perilakunya. Lu Zikiong, kamu melindungi mereka dan melanggar aturan kota Fumo. Aku pasti akan melaporkan ini ke sekretaris Fumo. Tapi hari ini, masalah ini dikesampingkan untuk saat ini. Saya, Hu Yifei, secara resmi menantang Anda. Apakah Anda berani melawan? Hu Yifei berteriak dengan marah dan melempar papan nama. Segera setelah papan nama itu muncul, pembangkit tenaga listrik di lapangan semuanya berseru bahwa papan nama Hu Yifei juga memiliki garis emas di atasnya. Ternyata itu juga merupakan kartu tahan setan emas. Menurut aturan kota iblis, pertempuran dilarang di kota. Jika ada keluhan yang belum terselesaikan, Anda dapat memulai tantangan di arena dan pergi ke arena untuk menyelesaikan keluhan tersebut. Mau mu? Lu Zikiong mendengus dingin, melambaikan tangan gioknya, dan cahaya keemasan terbang gelombang adalah kartu ajaib emas lainnya. Orang-orang berseru, kartu ajaib emas legendaris, termasuk Monian, orang telah melihat tiga buah. Apakah mereka semua begitu mesum? Mata Longchen akan keluar. Monian bisa membunuh monster suci surgawi sendirian, jadi dia mengenalinya. Akibatnya, dua orang di depannya juga telah membunuh monster suci surgawi itu. Longchen adalah yang pertama. Saya merasakan kengganan yang mendalam. Jangan terlalu serius. Monian berbisik. Apa? Tidaklah palsu untuk membunuh monster tingkat sein surgawi sendirian, tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa kamu harus bertarung secara langsung. Monian mengingatkan. Maksudmu, mulut Longchen melebar. Keracunan, formasi, serangan diam-diam semuanya baik-baik saja. Kamu juga bisa menunggu kesempatan, seperti memanfaatkannya untuk berproduksi. Sobat, he he, Monian tersenyum. Aku pergi, Longchen tiba-tiba menyadari itu, dan pada saat yang sama, dia merasa jauh lebih seimbang. Longchen berpikir bahwa dia telah menjadi katak di dasar sumur tanpa menyadarinya. Pukulan itu terlalu hebat. Untungnya, Monian menjelaskan bahwa Longchen akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Om. Pada saat ini, dua papan nama emas tumpang tindih, dan kemudian terdengar suara tanpa emosi. Tiga jam setelah pertempuran yang menentukan, dering ke-37 akan dimainkan. Bab 4829, arena nebulas. Ini sebenarnya dering no. 37, sayangku, ini pertarungan para jenius super. Cepat, cepat, teriak seseorang. Cepat apa? Beberapa orang bingung. Beli tiketnya sekarang, atau kamu tidak akan bisa membelinya. Ketika suara itu datang, apakah itu di dalam atau di luar kota, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menjadi gempar, dan orang-orang bergegas ke kota seperti air yang mengalir, dan arah mereka berlari semuanya ada di tempat yang sama. Cepat teteskan darah untuk mengikat papan nama, ayo beli tiket juga. Teriak Monian. Om. Longchen menjatuhkan setetes darah ke papan nama, dan rune yang tak terhitung jumlahnya beredar di papan nama, seolah-olah papan nama itu telah dibiarkan dengan kehidupan. Menyerap darah Longchen, papan nama ini mewakili identitas Longchen. Mulai sekarang, Longchen dapat menggunakan papan nama ini untuk masuk dan keluar kota iblis dengan bebas, dan pada saat yang sama, ia dapat menyimpan uang dan kehormatannya di papan nama. Jika Longchen dapat membunuh monster tingkat saint surgawi seperti Monian, nilai kehormatannya akan langsung mencapai tingkat emas, dan dia juga akan menikmati perawatan yang lebih maju. Semua transaksi di Demon Demon City harus diselesaikan melalui papan nama ini. Transaksi pribadi adalah ilegal dan tidak dapat dilindungi dengan cara apapun. Artinya, Anda pantas ditipu. Monian meminta Longchen untuk mengaktifkan papan nama karena dia tidak dapat memasuki kota tanpa papan nama, dan dia tidak dapat membeli tiket cincin. Setelah pengenalan papan nama selesai, batu besar di belakang orang yang bertanggung jawab mengeluarkan papan nama menyala sedikit, yang berarti Longchen bisa pergi. Tepat ketika Monian menarik Longchen untuk pergi, Lu Zikiong berkata, kamu tidak perlu membeli tiket. Sebagai peserta perang, saya bisa membawa 10 orang. Dan hal bagus ini. Monian langsung sangat gembira, lalu tersenyum tersanjung dan berkata, Nona Lu, kamu tidak hanya berbicara dengan baik, tetapi juga melakukan hal-hal dengan indah. Anda benar-benar pahlawan di antara orang-orang dan pahlawan di antara wanita. Kedua saudara laki-laki saya mengagumi dan terkejut. Jika surga dan manusia bisa bertemu denganmu, itu akan menjadi berkah selama 3 kehidupan. Kedipan Monian, kulit kepala Longchen mati rasa, ini terlalu enggan untuk memuji orang, bukan? Longchen buru-buru berkata, Nona Lu, kami berempat di sini, beberapa di antaranya tidak nyaman, mengapa Anda tidak? Longchen tidak ingin berhutang budi, katanya. Lagipula, saudara perempuan Yutong dan Yufei ada bersama mereka. Mulut Lu Zikiong mungkin hanya kalian berdua. Jika mereka berdua pergi, tetapi mengesampingkan kedua saudara perempuan itu, Longchen tidak dapat melakukan hal semacam ini. Kami tidak harus pergi, kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Yutong buru-buru melambaikan tangannya, mereka tahu bahwa kesempatan ini jarang terjadi, dan mereka tidak ingin menunda Longchen dan Monian karena dua dari mereka. Monian menepuk keningnya dan memarahi dirinya sendiri karena ceroboh. Saat dia hendak berbicara, Lu Zikiong berkata dengan ekspresi kosong, tidak apa-apa, kalian berempat akan baik-baik saja bersama. Ini, Monian tertegun sejenak. Akibatnya, mereka berempat saja telah menempati empat tempat berharga. Sepertinya agak tidak baik. Lagipula, semua orang tidak akrab satu sama lain. Tidak masalah, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua karena telah memberi saya kesempatan. Saya sudah lama ingin melawannya, tetapi saya menantangnya sebelumnya, tetapi dia menolak. Kau lah yang membuatku membayar. Berharap, empat tempat ini, bahkan jika itu adalah keinginanmu. Lu Zikiong berkata dengan ringan. Saat dia berbicara, nadanya dingin, dan tidak ada fluktuasi emosi di wajahnya, memberikan perasaan yang sangat aneh. Panggilan Di papan nama Lu Zikiong, garis emas mengalir, dan sepuluh rune seukuran kedelai terbang keluar darinya. Dia mengeluarkan empat dan melemparkannya ke Longchen. Longchen mengambil rune dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lu Zikiong telah berbalik dan pergi, dan salah satu penjaga kota di belakangnya berkata kepada mereka. Cukup cetak rune di papan nama dan kamu bisa langsung pergi ke Nebula Arena untuk menonton pertempuran, hehehe, aku sangat iri padamu. Orang itu telah merawat mereka berdua sebelumnya. Pada saat ini, dia melihat rune di tangan Longchen dengan ekspresi iri di wajahnya. Sayangnya, benda ini terlalu berharga, dan Lu Zikiong tidak mau memberikannya kepada mereka. Hanya iri. Bagaimana situasinya? Mungkinkah dia mengetahuinya dalam hati nuraninya dan merasa sedikit malu karena memanfaatkan kita? Hei, tidak masalah, dia memberi kami tiket masuk, dan kami tidak peduli padanya, masalah ini sudah selesai. Mo Nian tertawa. Mo Nian juga tidak sopan kepada Longchen. Dia tidak membutuhkan Longchen untuk memberinya sama sekali. Dia langsung menjangkau dan mengambil rune dan meletakkannya di papan namanya. Om, rune itu seperti setetes air, tercetak di papan namanya, tapi sepertinya tidak ada perubahan kecuali satu rune lagi. Longchen, Yu Tong, dan Yu Fei juga mencetak rune di papan nama, dan mereka tidak melihat adanya perubahan. Mo Nian, pimpin jalan, kata Longchen. Ayo bawa Yu Tong untuk memimpin. Bagaimanapun, wanita cantik memimpin, dan berjalan lebih tabah. Mo Nian tersenyum. Apakah kamu tidak tahu jalannya? Longchen bertanya. Aku mengatakan bahwa kamu benar-benar membosankan. Karena Anda mengetahuinya, mengapa menanyakannya? Mo Nian berkata dengan marah. Tapi, aku juga tidak tahu. Kata Yu Tong dengan malu. Untuk sementara, kalian berempat menatapku dan aku melihatmu. Semuanya tercengang. Yu Tong dan Mo Nian bahkan tidak tahu di mana nebula arena berada. Longchen memandang Mo Nian dengan ekspresi jijik di wajahnya. Orang ini membual tentang betapa bagusnya dia di kota iblis-iblis. Dengan postur itu, dia merasa sudah setengah dari pemilik kota. Sekarang, saya bahkan tidak tahu di mana nebula arena berada. Saat ini, semua sapi dari sebelumnya telah tertusuk. Mo Nian tampak sedikit malu dengan Longchen, jadi dia hanya bisa menahan diri dan berlari ke gerbang kota untuk menemukan orang yang mengeluarkan papan nama itu. Orang yang mengeluarkan papan nama terlalu sibuk, tetapi melihat bahwa itu adalah Mo Nian, dia dengan sabar mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Setelah Mo Nian kembali, dia segera melanjutkan kesombongan sebelumnya. Dengan lambayan tangannya, ketiga Longchen mengikuti di belakangnya dan langsung pergi ke kota. Arena nebula terletak di lembah Kingfeng, prefektur Yauhua, kota utara. Kita perlu berteleportasi dua kali untuk sampai ke sana. Mo Nian tahu bahwa perjalanannya panjang gelombang tidak berani menunda, dan langsung pergi ke formasi teleportasi dalam kota terdekat, tetapi ketika mereka tiba di formasi teleportasi, mereka berempat mau tidak mau tersentak. Dan sebelum formasi teleportasi, sudah ada antrian panjang, dan tidak mungkin melihat akhirnya. Mereka tidak pergi ke arena nebula, kan? Yutong berkata dengan heran. Tidak? Ayo lari saja, berapa lama? Longchen melihat naga panjang itu, kulit kepalanya kesemutan. Jika kamu tidak bisa berlari, kota iblis tidak sebesar yang bisa kamu lihat dengan mata telanjang. Bahkan jika kita terbang dengan seluruh kekuatan kita, butuh tiga hari untuk mencapainya, dan dilarang terbang di kota iblis. Anda menunggu di sini untuk saya, saya akan memeriksanya. Mo Nian menggelengkan kepalanya. Setelah selesai berbicara, Mo Nian langsung meremas ke depan kerumunan, dan tak lama kemudian Mo Nian berlari mendekat dengan ekspresi gembira. Ternyata papa nama mereka bisa langsung dikirim ke antrian. Mereka bertiga sangat gembira. Ketika mereka menanyakan situasinya, mereka menyadari bahwa mereka yang mengantri transmisi pada dasarnya tidak dapat membeli tiket dan hanya bisa bertarung di luar arena. Orang yang membeli tiket memiliki saluran transmisi khusus, dan mereka berempat memiliki tanda khusus di papan namanya, yang merupakan prioritas tertinggi, dan dapat langsung dikirim tanpa menunggu. Setelah dua teleportasi, mata mereka berempat meredup, dan galaksi di atas kepala mereka bergetar dan menyelimuti segala arah, seperti kubah menyelubungi cincin besar. Orang baik, arena ini terlalu mengagumkan. Ketika Mo Nian melihat pemandangan di depannya, dia mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar, sementara Long Chen tercengang saat melihat galaksi di atas kepalanya. BAP 4830, ARENA TERORIS Long Chen melihat ke atas dan melihat kekejauhan, dia melihat langit berbintang yang tak berujung, tanda bintang bergoyang, dan ada meteor yang melesat melintasi langit malam dari waktu ke waktu, seperti pedang tajam yang jatuh ke langit. Di bawah langit berbintang ini, Long Chen merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena dia menemukan bahwa langit berbintang ini ternyata adalah sebuah penglihatan. Sayangku, Langit berbintang ini, saat ini, Mo Nian juga menemukan bahwa langit berbintang berbeda. Visi nebula inilah yang tersisa ketika pusat kekuatan era kekacauan jatuh. Meski orang sudah mati, penglihatan itu bisa bertahan selamanya. Singhai Liu Yun mewakili semua makhluk hidup, jadi arena didirikan di sini untuk menerima pengawasan semua orang agar adil dan adil. Sebuah suara datang dari tidak jauh, Guoran dan yang lainnya mencari ketenaran, hanya untuk melihat seorang wanita dengan wajah acuh-ta'acuh berjalan mendekat. Nona Lu, Hei, Tidak, Kamu bukan dia. Mo Nian buru-buru menyapanya, tetapi menemukan bahwa dia telah mengenali orang yang salah. Wanita itu sangat mirip dengan Lu Zikiong, terutama ekspresi acuh-ta'acuh dan nada suaranya, keduanya hampir sama, tetapi fluktuasi jiwa mereka berbeda. Saya saudara perempuan Lu Zikiong, Lu Ziyu, Anda adalah empat orang yang dikatakan saudara perempuan saya. Wanita itu memandang Longchen berempat, alisnya sedikit berkerut, dan sepertinya sedikit tidak ramah. Awalnya, Mo Nian ingin menyapa dengan hangat, tetapi dengan ekspresi wanita ini, Mo Nian tidak memiliki kebiasaan menempelkan wajah panas ke pantat yang dingin, dan berkata dengan ringan. Nona Lu yang mengundang kami, saya ingin tahu apakah Anda punya saran. Mo Nian sengaja mengucapkan kata, undangan, untuk menunjukkan posisinya. Dia awalnya ingin membeli tiket sendiri, dan tidak berniat mengambil keuntungan dari orang lain. Melihat ekspresi menghina di sisi lain, Mo Nian merasa sedikit tidak nyaman, dan Longchen juga sedikit tidak nyaman. Dia tidak suka berhutang pada orang, terutama orang yang sangat dia kenal. Ekspresi adik Lu Zikiong membuatnya sedikit kesal. Aku tidak punya apa-apa untuk mengajarimu, aku hanya ingin melihat orang seperti apa itu. Layak untuk kakak saya untuk menghibur saya secara pribadi. Ikut denganku, Lu Ziyu berkata dengan nada polos dan otentik. Ternyata Lu Ziyu dititipi kakaknya untuk mengurus keempat orang tersebut. Dia berpikir bahwa keempat orang ini adalah ahli yang tiada taranya. Ketika saya datang untuk melihat hasilnya, saya tidak bisa tidak kecewa. Longchen tidak memiliki fluktuasi dalam kekuatan takdir, dan Monian bahkan lebih kekurangan ki dan darah, dan jelas bahwa dia terluka parah. Kedua saudara perempuan, Yu Tong dan Yu Fei, meskipun kekuatan mereka bagus, mereka masih tidak bisa masuk ke matanya, dan dia pada dasarnya acuh tak acuh, dan dia tidak suka menerima orang lain. Terlebih lagi, orang yang dia terima lebih lemah darinya, yang membuatnya sedikit menentang, jadi wajahnya tidak terlalu tampan, dan semuanya terungkap dalam nadanya. Lu Ziyu memimpin jalan, Longchen mengerutkan kening dan menatap Monian. Apa yang kamu katakan? Ketika Longchen berbicara, Lu Ziyu, yang memimpin di depannya, menjadi pucat. Dia memandang Longchen, dan baru saja akan memarahi Longchen dan yang lainnya, karena tidak tahu harus berbuat apa, Longchen berkata dengan dingin. Diam, adikmu yang mengundang kami ke sini, bukan yang tak tahu malu. Anda dapat menerimanya jika Anda bisa, atau pergi jika Anda tidak bisa. Kami di sini untuk menyaksikan pertempuran, bukan untuk marah Anda. Lu Ziyu sangat marah, tetapi ketika dia menatap mata Longchen, jiwanya tiba-tiba bergetar, rasa bahaya yang ekstrim menyelimuti dirinya, dan naluri hidupnya membuatnya segera menutup mulutnya. Lupakan saja, tidak memiliki pengetahuan yang sama dengannya. Lagi pula, Lu Zikiong mengundang kami, dan dia tidak menyinggung perasaan kami. Akan terlalu kasar jika kami pergi. Monian tahu bahwa Longchen sedang marah, dan Longchen adalah siapa. Itu adalah dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao, dan seorang jenius dengan lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Longchen tidak pernah memamerkan hal-hal ini, jika dia dipandang rendah dan diejek, tidak ada yang tahan. Yang paling penting adalah ini baru permulaan. Setelah masuk sebentar, siapa tahu wanita ini akan sinis, siapa yang bisa menahan. Jangan katakan bahwa Longchen tidak tahan lagi, bahkan jika Monian memiliki temperamen yang lebih baik, dia tidak bisa membiarkan orang lain membencinya seperti itu. Monian menatap Lu Ziyu yang ketakutan dan berkata, Kami di sini, sangat berterima kasih kepada kakakmu, tetapi kamu tidak ingin memandang rendah orang lain, jangan sampai hal-hal baik terkadang berubah menjadi hal-hal buruk. Kami tidak berharap Anda diterima dengan hangat, kami hanya berharap Anda tidak terlalu banyak bicara, jangan membuat hal-hal di luar kendali, dan wajah semua orang jelek. Petik 2 Kata-kata Monian, meskipun angin sepoi-sepoi, tetapi ketenangan dan kepercayaan diri pada tulang adalah sikap yang hanya dimiliki oleh yang terkuat. Meski masih dalam proses penyembuhan, harimau yang sakit pun masih belum terlalu dibuli. Baru pada saat itulah Lu Ziyu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia akhirnya menyadari bahwa dia mungkin salah paham. Kedua pria yang tampaknya tidak mencolok ini mungkin adalah dua makhluk yang sangat menakutkan. Namun, kesombongannya tidak memungkinkan dia untuk menundukkan kepalanya. Dia mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa, hanya berbalik dan berjalan ke depan. Long Chen dan Monian saling memandang dan mengangguk, sementara Yutong Yufei dan kedua saudari itu seperti burung yang ketakutan, mata mereka penuh rasa malu dan panik. Lu Ziyu adalah orang takdir bintang 9. Aura ketika dia marah barusan membuat mereka takut. Long Chen memberi isyarat agar mereka tidak takut. Dengan dia dan Monian, semuanya akan diserahkan kepada mereka. Kempatnya mengikuti di belakang Lu Ziyu, Lu Ziyu memimpin jalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan segera sebuah portal muncul di ujung lorong di depan. Lu Ziyu meletakkan papan nama di platform di tepi portal. Long Chen melihat bahwa itu adalah papan nama perak. Jelas, Lu Ziyu memiliki rekor membunuh monster suci duniawi. Tidak heran dia begitu sombong. Om Long Chen dan yang lainnya mengikuti, dan mengeluarkan papan nama dan berjalan ke pintu. Ketika Lu Ziyu melihat topeng emas Monian, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk berpura-pura tenang, dia tetap tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kemudian dia akhirnya mengerti mengapa dia sekuat kakaknya gelombang mengundang mereka berempat. Setelah melihat papan nama Monian, kulit Lu Ziyu jauh lebih baik dari sebelumnya, dan dia tidak lagi terlihat berhutang banyak padanya. Mungkin, ini adalah aturan dunia kultivasi. Rasa hormat yang cukup. Setelah melewati gerbang, Long Chen dan yang lainnya menyala. Di depan mereka ada arena dengan radius 100 mil. Di arena, Rune beredar, dan atmosfer yang berat dan sederhana mengalir ke arah mereka. Pada saat yang sama, aura dingin yang kuat membuat darah rakyat naik. Yang mengejutkan Long Chen dan yang lainnya, Lu Ziyu membuka mulutnya dan menunjuk ke arena. Ini adalah cincin yang terbuat dari tulang monster suci surgawi. Ini sangat kokoh. Hancurkan itu. Tulang monster suci surgawi. Yutong hanya bisa terpana, dan Monian juga terkejut. Di mana menurutmu mayat monster suci surgawi yang kamu serahkan digunakan? Kata Lu Ziyu. Monian tiba-tiba menyadari, Long Chen melihat ke arena, dan benar saja, batu bata biru dan pilar batu itu semuanya tulang, tetapi diselimuti formasi dan tidak mengeluarkan nafas, jadi sulit untuk melihat dengan mata telanjang. Misteri itu. Arena ini terlalu menakutkan, ini adalah arena terkuat yang pernah saya lihat. Yutong hanya bisa berseru. Ini hanya menunjukkan bahwa pengetahuanmu terlalu dangkal, mana yang terkuat. Ini benar-benar tidak ada di atas meja. Pada saat ini, suara menghina datang dari belakang semua orang. Terima kasih telah menonton!